menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar kamu melekan demi nilai ujian bagus kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus ini namanya ijolan semacam ini tidak utama jadi tidak bagus kenapa tidak esensial kayak semacam inilah yang bikin misalnya Saiful Jamil dia rajin puasa senan kemis rajin tahajud tapi ya akhirnya kejebak juga disitu kenapa? karena dia mungkin kayak kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhannya puasa senan kemisnya pakai logika ijolan ya Allah saya capek-capek bangun malam nih kasih rezeki yang bagus ya ini namanya pertukaran kalau kayak gini katanya pelatuh enggak, enggak utama itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain tidur demi nilai bagus kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilainmu jelek jadi itu namanya tukaran ngaji kayak gini mas tiap malam ngaji gimana sih wah biar biar dapat barokat terus aku puuk winter kalau winter nanti bisa itu berarti ijolan katanya pelatuh enggak katanya pelatuh gayai jolan itu ambigu dan tidak jelas jadi kenapa oleh pelatuh disebut ambigu ya karena tidak pasti disitu kalimatnya ambigu itu masalahmu sebenarnya enggak hilang kamu tetap ada di rasa takut saya siapa mengorbankan jam sembilan waktu duha waktunya kerja tak pakai sholat duha lo bayangkan waktunya orang sibuk-sibuk kerja pak saya sholat cuma yuk kenapa biar rejekiku tambah itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain itu namanya pertukaran cuma ijolan enggak ada yang berubah kamu tetap masih takut nah itu katanya pelatuh enggak ya bukan enggak boleh tapi itu enggak utama biar utama gimana jalurnya harus logos logos itu pakai akal kenapa kok sholat duha tiap hari karena saya itu kan rejekiku buahnya jadi saya harus bersyukur tak sisipkan dikit waktu syukur waktu duha kan enggak apa-apa itu kan logos namanya ini lebih lebih murni lebih abadi daripada ijolan kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu modenya mode bisnis ijolan saya dulu enggak usah sholat takhiat al masjid kita membaca itu derajatnya sama kayak sholat takhiat al masjid kalau gitu membaca itu aja kan gitu hitung-hitungan perhitungan barang siapa membaca doa ini sekian kali maka dikasih ini akhirnya kan kamu nguntung bener-bener pas kurang 30 kurang 30 kamu perhitungan dianggapnya Allah sedetel itu kayak akuntan wah mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33 kamu 32 kurang 1 misalnya omboya sampai segitunya Allah itu itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah kita berbisnis sama Tuhan katanya datanya apalah tunda yang kayak gini tidak utama jadi keutamaan bukan ijolan oke nah ini yang mewarisi teori gurunya Plato katanya Plato orang jahat itu gak ada sebenarnya kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan itu sebenarnya karena dia tidak tahu kita lihat ya rentetan logikanya Plato yang pertama kalau ada orang melakukan salah atau jahat itu pasti dia gak sadar atau gak tahu kenapa yang pertama gak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri ingin menyusahkan dirinya sendiri ketika orang melakukan kesalahan itu dia gak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri dia menganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri jadi kuncinya sebenarnya dia gak tahu kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri dia gak akan melakukan itu orang gak tahu kan gak sadar jadi rumusnya Plato orang jahat itu gak ada yang ada orang gak ngerti kalau ada orang begal dia menganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman lebih untung lebih tentram lebih nikmat padahal orang yang ngerti tidak dengan kamu begal hidupnya lebih susah lebih sumpek mungkin kamu dapat uang banyak sebentar tapi setelah itu kamu sengsara dicari orang gak bisa hidup bebas lebih susah dia gak sampai ke sana dia gak tahu kalau dia tahu mungkin dia gak melakukan itu orang yang memperkosa misalnya dia mikir wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya dia gak paham rasamu yang cuma berapa kamu kuatnya berapa iyalah gak ngonol levelmu menit apa detik iya apa jam apa hari jadi hanya beberapa detik itu nikmat bukan bahagia nikmat beberapa detik itu taruhannya sangat besar perusakannya sangat panjang maka sebenarnya kamu gak tahu resikonya gak ngerti resikonya kamu gak sadar melakukan itu jadi katanya pelatuh gak ada orang jahat yang ada orang gak ngerti maka nanti katanya pelatuh konsekuensinya apa orang itu kalau dia ngerti dan tahu pasti baik itulah maka kuncinya sejak awal tadi pelatuh bilang logos 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 yang harus nyetir semakin kamu paham bahwa itu merusak dirimu semakin kamu gak melakukan itu jadi orang jahat itu gak ada yang ada orang yang tidak tahu itu rumusnya pelatuh jadi maka kamu gak perlu nyala-nyalain orang kalau ada jatuh dia gak tahu berilah dia tahu resikonya dampaknya karena gak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal oke terus akhirnya apa kalau sudah harmonis sudah adil sudah beres jiwanya maka kamu bahagia yang pertama rohanimu itu punya daya gerak just money itu kan hardware-nya software-nya rohani dan software ini daya pertama kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan menggerakkan untuk makan menggerakkan untuk cari selamat bergerak untuk berkembang pihak itu daya jiwa dan itu otomatis kalian miliki gak perlu belajar sifatnya instinktif makan itu instinktif bayi baru lahir sudah punya instink untuk makan dia gak perlu diajari gak perlu ibunya maksain ngasih makan dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh ibunya itu dia langsung dia langsung bisa ngenyot gak perlu diajari bapaknya jadi otomatis langsung itu instinkt ya dulu bapaknya juga instinkt juga tapi gak perlu itu daya gerak namanya itu otomatis dorongan jiwanya otomatis kamu gak pernah belajar kan yang cowok suka cewek atau lihat itu kamu kepingin itu kan cuma itu sudah instink jadi lapar juga gitu makan itu kan daya kalau ada makanan kamu pingin kalau gak makan lama perut meronta-ronta minta makan itu tanpa belajar gurumu gak pernah kajari besok kalau sudah 12 siang kamu belum dikasih apa-apa berarti itu namanya lapar carilah makanan enggak otomatis itu sudah kamu lapar ya cari makan bayi itu kalau gak dikasih makan mungkin megang apa dimakan dibawa ke mulut itu instink termasuk untuk memelihara menghancurkan dan seterusnya itu banyak yang sifatnya instinktif ya termasuk saya lupa baca di filosof siapa daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa atau pengalaman yang gak penting itu kamu lupa itu instink gak semua pengalaman teringat dan biasanya dia masuk ke bawah sadar itu instink kamu kan gak pernah secara sengaja ini tak taruh di bawah sadar ini taruh di atas sadar ini taruh di samping sadar gak pernah itu instink jalan aja mana yang penting gak penting akalmu langsung mensortir itu instink gerak untuk berkembang pihak juga begitu itu instink jadi kamu gak perlu belajar pak gimana ya pak caranya kawin gak usah kamu mesti bisa gak perlu dipelajari khusus gak perlu kamu nyari buku tentang itu apalagi yang ada gambarnya ya oke jadi daya gerak itu dari dalam bukan dari luar yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam jadi mungkin kalian nonton gambar apa terus yang dalam tergerak itu kan yang gerak sebenarnya dalam yang itu hanya menstimulan aja karena ada juga yang nonton gambar gak tergerak ya yuk gambar apa dulu oke saya gak tau ya kalau saya ngomong gini yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira lu jangan salah yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya kelihatan jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana mesti gambar yang kemarin dilihat muncul atau yang dulu disimpan muncul lagi oke daya untuk memori mengoleksi yang ingin di koleksi juga sifatnya insting kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini misalnya ketemu berapa orang tadi berapa motor berapa mobil kan kalian gak bisa nyebut kenapa secara naluria itu sama memorimu gak direkam kecuali yang secara sengaja kamu rekam kalau insting ini gak ada mungkin kamu repot sendiri tiap kali lihat sesuatu masuk ingat tiap kali bingung diwedah kamu mesti ruwet di dalam oke makanya orang jenius itu kadang sumpah sendiri hidupnya apa-apa ingat apa-apa paham itu kadang juga susah lebih enak agak on kayak kita ini lebih lebih nyaman gak ngerti gak terlalu paham ada orang gegeran debat ya kita ngomong ngomong ngopo ya ya kan yang debat stress kita nyaman nyaman aja orang gak ngerti apa-apa kadang-kadang itu penting itu daya jiwa juga untuk menyelamatkan diri jadi untuk keselamatan kadang-kadang ada daya-daya semacam itu yang kedua daya mengetahui jadi ini yang disebut intelek intelijensi jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri ada intuisi ada imajinasi dan lain sebagainya jadi merasa kasihan merasa tidak nyaman itu daya jiwa juga suka dan tidak suka itu daya jiwa juga terus daya yang ketiga daya mikir kalau di Al-Farubi mikir itu ada akal praktis ada akal teoritis akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan akal praktis itu waduh kok ingin ke belakang ya ini jauh di sana nanti ajalah kalau sudah selesai itu akal praktis waduh dayanya kok habis ini padahal sudah kosong gimana keluar dulu sebentar ke depan angkringan itu itu akal praktis daripada ngantuk itu akal praktis mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis namanya akal praktis yang kedua ada akal teoritis akal teoritis itu isinya tiga yang pertama akal potensial yang kedua akal aktual yang ketiga akal mustafat akal potensial itu ketika ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya bukan bendanya jadi akal potensial itu sifatnya ideal a priori jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini masjid itu harusnya pusat peribadatan juga pusat politik juga pusat sosial itu dari akal ke akal ini namanya akal potensial sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel kan tautologis dari akal ke akal tidak butuh referensi dari dunia nyata mikir tentang kuda tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa mikir tentang cantik tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana itu namanya akal potensial hidup ini Islam itu damai Islam itu tidak suka perang ngomong kayak gini itu kan hanya ada di kepala tidak melihat realitasnya umat Islam yang sejati itu kayak gimana itu namanya akal potensial akal fisik yang kedua akal biasa akal habitual akal habitual itu melihat kayak gini oh kayak gini pengajian filsafat itu nanti keluar oh kayak gitu yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas kebenarannya coraknya lebih a posteriori oh kayak gitu yang namanya cakep itu berarti salah aku kemarin kan gitu itu namanya akal aktual kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu rambutnya panjang kulitnya putih kemudian hidungnya mancung kemudian konsepnya kan gitu tapi begitu itu akal potensial kalau akal aktual lo ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu bagi orang India cantik itu kayak gitu bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu itu namanya akal aktual jadi gak sama kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih jangan-jangan temenmu bagi dia cantik itu ya bukan kulitnya putih ada gak disini yang lihat kulit putih boleh itu malah gak suka wah kulitnya kok putih gitu kena matahari agak merah-merah gak seneng ah mending yang kuning langsung orang yang kuning orang barat lihat yang kuning juga gak suka ah kulit kok kayak gitu rotok-rotok pucet matanya sipit antara merum sama melek gak jelas misalnya ya kan ada yang gitu atau kayak orang Afrika bagi orang Afrika cakep itu yang rambutnya keriting bibirnya tebal kulitnya hitam oh itu baju seksi dia gak suka sukanya baju yang longgar kayak duster oh itu berarti beda kan konsepnya kalau kamu nyariknya yang rambutnya lurus bagi dia rambut lurus itu analoginya kayak rambutnya kuda rambut yang bagus itu yang keriting paling bagus yang keribu kalau ada rambut kayak gitu suka atau yang bibir yang tebal yang besar radial itu jadi ya iya anti selip oke itu akal aktual yang ketiga akal mustafat akal mustafat itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas akal yang bisa kontak sama akal faal akal faal itu semacam sumber pengetahuan sumber ilham sumbernya wangsit sumbernya laduni kita menyebutnya Allah tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas rasional kalau Plato menyebutnya dunia ide kalau di Farabi disebut akal faal jadi yang yang bisa jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal faal namanya akal mustafat itu yang kadang-kadang kita tidak mikir kalau mikir sendiri buntu tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala itu biasanya sumbernya akal faal akalnya namanya akal mustafat nah dalam jiwa kita ada daya kerak daya mengetahui daya berpikir ini semua harus optimal kalau daya-daya ini optimal kita akan bahagia dorongan-dorongan gerak makan, minum berkembang pihak optimal kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan optimal prosesnya daya berpikir juga optimal maka kita akan bahagia kalau ada yang kurang di salah satunya kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan jadi kalau kalian pas lagi galau lagi stress depresi coba di cek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit daya gerak yang hubungannya sama insting atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar vita jangan jangan kita salah mikir jangan jangan kita pengetahuannya yang keliru atau jangan jangan ada unsur-unsur instinktif naluriah yang tidak terpenuhi buktinya apa kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau sumpah atau salah definisi misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat kemudian gak lulus misalnya terus kalian merasa wah aku ngaji filsafat dan gak lulus jangan-jangan aku teroris itu salah definisi pengetahuannya keliru yang ditabrak daya mengetahui dan yang ketiga daya berpikir jangan-jangan proses berpikirmu enggak pas itu urusan a priori atau a posteriori kan misalnya kamu punya rumus bahwa islam itu agama damai terus kamu lihat fakta bahwa ternyata banyak umat islam yang ngamukan banyak tawuran itu kan tabraan ditelusuri dimana dan itu kan bikin galau kalau kalian ngerti positioningnya kamu gak terlalu galau islam agama damai itu kan levelnya akal potensial ideal ada di kepala tapi dalam prakteknya mungkin gak sejernih itu sudah dipengaruhi macam-macam secara aktual kepastian benarnya ya mari dikejar mungkin kadang-kadang kita juga butuh akal mustafat gimana sih inspirasi dari yang atas ilham wangsit dan seterusnya itu daya yang ada jiwa kita kontrol daya-daya itu maka hidup akan bahagia kuasa itu dengan menguasai ini maka dimensi fisik akan ikut jadi ini asumsinya kayak pelatuh kemarin bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa kalau jiwanya beres fisiknya juga beres oke nafsu paling rendah bagian jiwa yang letaknya paling bawah epitumia namanya atau epitumos jadi sebuah unsur dalam jiwa secara umum isinya epitumia itu tiga nafsu makan nafsu minum yang ketiga nafsu se ya termasuk urusan harta kekayaan numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti untuk memenuhi perut dan yang dibawah perut wilayahnya perut kebawah nanti di bukunya pelatuh ditambahin narasi jauh dari kepala nah jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan jauh makanya gak enak jadi orang tinggi semakin jauh antara yang atas bawah kalau kayak saya kan dekat jadi masih ngontrolnya enak gampang kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya saiznya kan kepala nanti jadi wilayah perut kebawah jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya karena perut kebawahnya yang ngontrol jauh kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh disini sementara yang anunya jauh jadi wilayahnya bawah sifatnya sering-sering irasional dan mortal mortal itu jangkauannya pendek nyari kesenangan sekarang saat ini hari ini terus habis terus nyari lagi dan seterusnya biasanya irasional orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut kebawah itu apakah itu makan minum atau sek itu biasanya akalnya gak jalan sudah misalnya kamu sangat haus itu gak peduli amat sama ngaji filsafat peduli amat sama yang penting nyari air untuk minum lapar juga begitu semakin panjang ngajinya kamu semakin merengut ngaji suwi gak bisa jalan semuanya sudah irasional meskipun diaimu ceramah ini penting masuk surga kalau gak gitu malekat marah gak peduli yang penting makan beres termasuk sek saya gak tahu kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan manusia itu mulet kayak apa ya nanti muaranya disitu ujungnya kesitu jadi hasrat ambisi dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditunjukkan ditundukkan oleh rasio ini epitumia ini jadi dia susah sekali dikendalikan begitu dia tidak terpenuhi maka rasio tidak berdaya sudah jadi hati-hati ini kelihatan simple tapi hati-hati begitu tidak terpenuhi pikiranmu mesti buntu tidak operatif lagi rasio tidak akan jalan maka ini nafsu yang jangan dibunuh kalau dibunuh khawat tidak makan tidak minum tidak sak itu diamat sudah jadi nafsu bawa simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda yang kuda hitam itu adanya di Pai Do atau Pai Dros di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitumia itu gendong bahasa gentong bocor kayak ember yang bocor ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh kalau di Jawa ini kan gelarnya Petro Petro kantong bolong kantong itu kalau bolong dikasih apa saja sebanyak apapun uang tidak akan cukup tidak akan puas itu simbolnya hasrat atau hidra hidra itu binatang yang kepalanya banyak yang suka main game game shooting itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak susah nah itu simbolnya nafsu jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu yang lain masih ada banyak kalau diwayang simbolnya biasanya pakai rahwana dosomuko kepalanya 10 susah itu kan kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu tembak satu masih ada satu lagi dan bisa tumbuh susah lagi kan itu dihukum pancung sudah dipancung masih ada sembilan nanti yang satu ngopeni sembilan yang lain yang satu tumbuh lagi dan itulah nafsu seolah-olah kamu sekarang minum misalnya alhamdulillah seolah-olah sudah alhamdulillah tapi nanti ingin minum lagi itu itu nafsu jadi makan juga gitu kan makan lapar lagi makan lagi tidak ada habisnya jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan minum dan sek waktumu habis hidupmu tidak berkualitas makanya jangan sampai kamu punya motto hidup untuk makan atau hidup atau hidup untuk sek emang-emang hidupmu tidak berkualitas ini pokoknya kamu turuti saja kalau haus minum kalau lapar makan kalau pingin itu dilakoni kalau sudah kawin kalau belum ke kamar mandi maksudnya ke kamar mandi wujud sholat lah emangnya ngapain di kamar mandi iya oke jadi sudah kalau sudah yuk tidak usah dipikir itu barang yang insting kamu tidak usah dipikir dalam-dalam kamu tidak usah mikir besok gimana ya kalau saya kawin enaknya gaya apa tidak usah itu insting wisi sois tidak usah khawatir kamu tidak usah terlalu banyak kamu sekarang gaya kadang-kadang download kamu download film gitu-gitu nyari referensi biar tidak salah masuk nulis makalah kan butuh footnote nanti kalau tidak ada footnot tidak dianggap valid tidak usah itu insting jadi itu kantong bolong itu gendong bocor jadi tidak usah dipikir jalani saja penuhi sesuai batasnya jangan berlebihan nanti pelatuh punya rumus tentang itu tapi yang jelas ini nafsu paling rendah sumbernya apa sih nafsu itu orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani nafsu jasmania sebenarnya tidak badan itu hanya simbol dari jiwa seperti tadi dia hanya tanda dari jiwa jadi sumbernya bukan badan tetap jiwa hasratmu ingin makan terus-menerus minum terus-menerus seg terus-menerus itu ada di dalam tidak di luar kalau yang di luar itu tergantung merentah yang di dalam kok meskipun kamu sama cuakep kemudian dua-duanya tidak pakai baju tapi kalau yang di dalam tidak merentah ke situ ya tidak kejadian apa-apa tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab pakai cadar ditutup semua tapi dalammu mengarah ke situ ia tetap bergerak dalamnya jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya kamu arahkan kemana dia manut jadi sumbernya bukan badan tapi jiwa jadi kalau itu nafsu badannya apa-apa salah dia tidak berporos pada badan tapi jiwamu bisa dikontrol kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badannya ya karena implikasinya badan orientasinya memang orientasi jasmania itu yang bikin kalau orang hanya bulat di wilayah ini mikir di wilayah ini fokus ke wilayah ini ya dia jatuhnya pada jasmani dia ada di level ketubuhan dia jatuh kerana fisik saja oleh karena itu Plato menyarankan orang kayak sarannya sufi kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati matilah atau sekaratlah itu terjemahnya kalau dari bukunya maksudnya apa sapihlah jiwamu dari badanmu jadi stand off from the body as far as he can itu dalam baik itu ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin ngambil jarak loh ya bukan dibuang ambil jarak jangan terlalu dekat apalagi hanya hidup disitu kalau enggak kita enggak akan bisa hidup filosofis hidup kita hidup jasmania materi enggak berkualitas levelnya kayak hewan hewan itu kan yang dikerjakan tiga itu makan minum sama main jadi dan ganti-ganti lagi mainnya kalau hewan kita juga kan kalau terbulat disitu kan akhirnya ya ganti-ganti entah ketahuan entah enggak ketahuan jadi mikirnya disitu terus enggak pernah keluar dari itu antara makan minum seneng-seneng baik seneng-seneng sek atau seneng-seneng yang lain nah itu jilakan kamu prosentase sendiri ya hidupmu atau sekali-sekali malam-malam kalau sempet tajut mikirlah seharian ini isi pikiranmu geraknya kemana saja kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting berapa persen untuk ngopeni sek berapa persen untuk ngopeni belajar ngopeni nyari pengetahuan mana yang lebih bikin kamu panik kuliah dia cari dosennya enggak paham atau makan yang kamu kehabisan uang itu mesti lebih bikin kamu panik kadang-kadang kamu punya uang itu loh mikirnya dalam kira-kira makan dimana ya apakah makan di warung itu apa warung ini mikirnya suwi padahal jawab soal ujian tidak selama itu orang bisa jawab tapi makan itu loh mikirnya suwi itu berarti apa kamu kasih alokasi pikiranmu untuk hal-hal yang tidak penting yang tidak harus sedalam itu itu epitomia namanya nah yang paling penting ini kepala logistikon atau logostikon jadi logostikon itu rasio akal mikir dia harus jadi rajanya dia harus jadi saiznya dalam hal apapun bahkan termasuk agama beragama itu yang paling penting menurut saya beragamalah secara cerdas jadi tetap dikontrol oleh pikiranmu jangan beragama dengan mengosongkan pikiran apalagi hari ini nanti kamu bisa dimakan oleh ideologi ideologi yang tidak jelas itu boleh kamu ikuti ideologi apapun asal sudah masuk lewat saiznya hidupmu yaitu rasio logostmu harus main jadi ini wilayahnya kepala jadi leher ke atas jadi supirnya tetap harus disini makanya nanti saya tidak tahu gosali pernah baca pelatuh apa enggak dia ngomong negara itu kayak tubuhnya manusia siapa yang bagian hati siapa yang bagian perut siapa yang bagian kepala nah maka kenapa raja itu harus filosof presiden itu harus filosof karena filosof lah hakikatnya kepala dia yang ngatur dia yang ngontrol jadi raja enggak harus ikut jalan-jalan ke bawah kerja di bawah enggak enggak harus dia tugasnya ngontrol ngukur kekuatannya terus ngontrol sampai kebawah dia dia tidak harus ikut kerja karena tugasnya tangan aja sendiri tugasnya kaki ada sendiri tugasnya hati ada sendiri tugasnya perut ada sendiri yang mengendalikan kepala akal jadi logos harus nomor satu saiznya tadi sebagus apapun kereta kalau saiznya enggak beres ya enggak beres secanggih apapun fasilitasmu kalau akalnya enggak jalan ya hidupmu kacau balau arahnya enggak jadi ke atas tapi mungkin nabrak kiri nabrak kanan nah itu logos enggak saya jelasin panjang kita ngaji filsafat ini hakikatnya adalah melatih kepala melatih logos karena dia kuncinya hidup kita ada wilayah namanya tumos tumos ini sebenarnya satu akar kata sama epitumia epi itu artinya pinggiran tumos itu mungkin pasnya hasrat yang epitumia itu berarti hasrat-hasrat yang pinggiran yang tidak penting harus dipenuhi tapi jangan berlebihan jangan fokus di situ harus dilewati dilewati itu kan tadi di situ sekarang enggak lagi itu namanya dilewati jadi jangan disingkiri kalau disingkiri nanti enggak natural emang-emang energinya kalau kamu hidup enggak natural itu nanti terlalu besar energi yang kamu pakai untuk menghindar karena dia insting kamu nyoba enggak makan oh itu bisa mati-matian seluruh hidupmu akan terkonsentrasi bertahan kuat enggak makan lebih enak makan saja terus selesai itu yang saya lupa membaca buku yang tentang kritik terhadap vegetarian itu energimu untuk enggak makan daging itu biasanya sangat besar mati-matian dibandingkan dalam makan dikit terus selesai secukupnya enggak usah berlebihan di daging itu lebih hemat energi lebih enggak menghabis-habiskan waktu energi kekuatan daya hanya untuk bertahan enggak daging enggak makan tiap ini ada dagingnya enggak energi mending adalah kecampuran daging dikit juga enggak apa-apa tapi daging bukan favoritku enggak masalah itu lebih enak sama orang yang mati-matian enggak pacaran itu biasanya energinya lebih besar dibandingkan kalau ada yang mau pacaran enggak apa-apa kalau ada yang mau enggak ada juga enggak apa-apa itu lebih efisien dibandingkan yang mati-matian enggak punya pacar atau mati-matian nyari pacar itu sama-sama energinya besar iya lebih enak untuk ya syukur rai untuk ya rapopo kan gitu kalau kamu mati-matian nyari itu rai untuk berarti segala cara ditempung ke dukun lah ke apalah tapi kalau mati-matian nolak juga begitu ya kan enggak 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 mau jatuh cinta janjanya ya seneng oh enggak usah enggak usah energinya habis banyak mending kalau ada ya ayo kalau enggak ada ya enggak apa-apa itu lebih lebih kondusif untuk dirimu hari ini apalagi mahasiswa biar enggak menghabiskan waktu banyak-banyak jadi kalau disini kan sudah kelihatan mesti kebanyakan kan enggak ada yang mau jadi aman enggak dapat juga enggak apa-apa lebih enak itu prinsipnya jadi itu wilayah epitumia nah kalau tumos ini di atas perut cuma sampai leher jadi dari perut sampai leher ini isinya kalau definisinya itu afektivitas rasa semangat agresivitas kalau epitumia itu tadi kalau di bukunya pelatuh digambarkan para petani biasanya gayanya itu konsumtif tapi yang tumos ini para prajurit makan enggak penting bagi dia harta enggak penting yang penting menang sukses nama baik kejayaan status ini tumos jadi gairah agresivitas ambisi itu tumos biasanya kadang orang menyebutnya passion wow passion ku disini ambisiku disini gairah ku mau kesini cita-citaku ini itu tumos orang harus punya ini sama kayak yang epitumia tadi orang harus melewati itu orang juga harus punya tumos kalau enggak hidupmu dingin enggak ada apinya enggak berhasrat cuma jangan berlebihan tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh rasio saya pengen lulus kumlot enggak apa-apa tapi kontrolnya tetap pakai rasio biar enggak salah kaprah saya pengen jadi pahlawan boleh enggak apa-apa asal enggak kesiangan dan enggak enak kalau pahlawan kesiangan nanti orang menyebutnya wah kamu pahlawan kesiangan oke jadi tumos itu api hidupmu agresivitas gairah biasanya orang-orang di level ini enggak peduli enggak miskin juga enggak apa-apa asal kita jaya asal kita terhormat demi nama baik wah itu namanya tumos status jadi sangat penting itu orang di level tumos kalau kamu punya temen jaimnya luar biasa itu sebenarnya dia ada di makom tumos jadi makomnya ada di pengen kelihatan baik yang selama ini seliveran di tv pencitraan itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak enggak apa-apa kehilangan harta enggak apa-apa asal dianggap baik oleh orang dianggap bagus oleh orang itu tumos jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia boleh-boleh saja cuma dia harus dikontrol oleh rasio kalau enggak nanti konyol dermawan sih dermawan ingin bantu orang tapi kalau semua hartanya dikasih itu konyol ya harus dikalkulasi nanti sotakoh pak saya ikhlas pak semua yang ada di dompet tak sotakohkan nanti pulang naik apa besok makan apa itu namanya konyol maka rasio juga tetap harus main sekarang kamu jadi penyumbang jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang ya kan itu namanya bunuh diri itu namanya konyol tumos dia pengen nyari status sebagai dermawan pak saya pengen dianggap anak soleh pak ya terus setiap hari puasa seneng tumis saya puasa daud aja sekalian pak sehari puasa sehari enggak dapat seminggu terus hari minggunya dibawa ke rumah sakit akhirnya harus diitung kalkulasi harus pakai pertimbangan akal maka rajanya harus akal ukurlah kekuatanmu sendiri ukurlah kapasitasmu jangan konyol saya pak bela mati-matian Palestina kalau bisa saya mau perang sekalian ke Iran mau perang sekalian melawan Israel ya diukur kekuatanmu kamu nongkrong di depan masjid masuk angin mau ikut perang ya kan kekuatanmu berapa mau ikut perang di sana dan saya dulu pernah ke Iran itu ada yang cerita zaman perang Iran itu mantan pejuangnya sana itu kalau perang itu dia bisa tiga hari tiga malam hanya menelungkup di atas padang pasir karena begitu dia kepalanya dongak dikit sambar peluru jadi makannya makan pasir jadi kalau sudah kepepet pasir bisa dimakan lah itu kamu mau perang ke sana bisanya apa jangan-jangan tiap malam minta keruan minta bijet minta ya kan gak nyambung ya diukur kapasitasnya lah ayo kalau memang gak bisa perang ya sumbang lah dengan yang kamu bisa nyumbang uang nyumbang nah itu hasratmu untuk termasuk ke palestina itu namanya tumos jadi ya ada juga termasuk tumos itu ngapain demi nama baik demi nama besar nanti ya kalau kalian pakai ini saya powerpoint saya nama ku jangan dibuang ya sebut kemana-mana ini karyanya Pak Faiz nama baik itu tumos jadi status nama baik gak penting sebenarnya cuma dibela-belain apalagi ketika kontrol rasio gak ikut main itu masalah sudah jadi maka harus pakai akal pakai rasio untuk kontrol tumos disitu di kalimatnya Plato contohnya orang yang terlalu cinta pada harga dirinya harga diri keluarganya harga diri bangsanya kadang-kadang gak perhitungan nah itu bagi Plato ya konyol gak bisa kamu mengadilah pada negaramu pada keluargamu tapi ukurlah juga kapasitasmu saya pengen pokoknya Indonesia ini segera bersih dari semua korupsi besok saya ke Jakarta langsung jalan kaki nah itu namanya tumos jadi sebenarnya pengen dapet status pengen dapet nama pengen dapet kehormatan gak jelek cuma kalau berlebihan dan gak terkontrol jadi masalah jadi tumos penting tapi dia harus dikontrol oleh akal selamat dikontrol dikontrol yang dikontrol dikontrol yang dikontrol yang dikontrol